Malam ini, saya didatangi Bapak Safaruddin dari Palembang. Keluarga A.A. korban pembunuhan yang jasadnya ditemukan di kuburan Cina, Palembang mendatangi pengacara Hotman Paris. Pihak keluarga A.A. tak terima 3 dari 4 pelaku pembunuhan hanya diberi rehabilitasi, karena masih di bawah umur. Ayah A.A. Safaruddin datang bersama Tante A. Melansir dari postingan Instagram at Hotman Paris Official, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Hotman Paris membagikan video pertemuan dengan Safaruddin orang tua Almarhumah A.A. dan kakak ayahnya. Hotman Paris lantas menanyakan keinginan dari pihak keluarga Almarhumah A. Mewaliki Safaruddin, sang kakak perempuan menyebutkan jika keluarganya merasa tidak ada keadilan bagi Almarhumah. Saya merasa keadilan tidak adil bagi kami, karena kenapa bang anak kami itu dibunuh baru diperkosa, dua kali di tempat yang berbeda, tuturnya. Jadi kalau keadilan cuma direhab, betapa hancurnya hati kami, sudah dibunuh diperkosa. Walau pelaku di bawah umur, kami mohon keadilan bagi, mohon pemerintah, sambungnya. Hotman Paris menyebut pihak keluarga meminta pengadilan untuk berani melakukan terobosan baru di bidang hukum. Jadi ibu memohon ke pengadilan agar berani melakukan terobosan hukuman, karena sekarang kelakuan anak di bawah umur 15 tahun sudah seperti orang dewasa. Karena kemajuan teknologi, mudah-mudahan hakim Indonesia berani lakukan terobosan hukum, ucap Hotman.